Wan dan Wuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat al-hariyah yang dimuliakan Allah Wan dan Wuhan Apa itu Wan? Wan adalah penyakit batinia yang sangat berbahaya bagi seseorang yang mengidapnya Penyakit ini sudah diingatkan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya Dari sahabat dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengelilingi kalian dari berbagai penjurut Bagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam kiring Kemudian seseorang bertanya Katakanlah wahai Rasulullah apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah SAW berkata bahkan kalian pada saat itu banyak Akan tetapi kalian pakai sampah yang dibawa oleh air hujan Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menipahkan dalam hati kalian Wan Kemudian seorang bertanya Apa itu Wan? Rasulullah SAW berkata cinta dunia dan takut mati Hadis diwayat Abu Daud dan Ahmad Wan itu identik dengan rasa takut, cemas, khawatir, galau dan perasaan-perasaan tidak menentu lainnya Yang kaitannya dengan cinta dunia dan takut mati Sehingga Wan merupakan kelemahan iman dan keyakinan yang ada dalam diri manusia Padahal jika disadari secara tahu dengan akidah keyakinan yang kuat Sesungguhnya yang mengatur jodoh, mati, riski, dan semua yang berkaitan dengan nasib dan takdir hidup manusia Makhluk dan alam semesta ini hanyalah Allah SWT Lalu bagaimana dengan Wuhan? Wuhan merupakan nama satu kota di negara China yang merupakan ibu kota dari provinsi Hubei Belakangan ini Wuhan menjadi sebuah kota yang sangat terkenal di dunia internasional Dikarenakan berita tentang kemunculan coronavirus atau COVID yang mewabah di daerah tersebut Sejak merebaknya wabah virus corona sudah lebih dari 25.000 orang dan sudah menewaskan sebanyak 1.013 orang Dari hari ke hari jumlah yang terjangkit coronavirus semakin bertambah Dan berdampak tidak bagi Wuhan saja Namun beberapa negara yang lainnya seperti di beberapa negara di Asia Tenggara, India, Jepang, Arab, Eropa Barat, Amerika, Kanada, dan lainnya termasuk Indonesia Informasi yang berkembang virus corona atau COVID-19 ini berawal dari orang yang gemar memakan makanan ekstrim Yaitu makan hewan liar seperti ular dan kelelawar Hal ini dikarenakan sejumlah kasus virus corona pertama diduga berasal dari pasar seafood dan hewan liar di Wuhan, China Menjadi berita populer ketika virus COVID-19 itu memiliki relevansi dengan pasar makanan buanan di kota Wuhan Pemerintah China melaporkan 585 sampel yang diambil di pasar menghasilkan 33 kecocokan dengan DNA virus corona 31 diantaranya yaitu area yang menjual barang-barang dan ular Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa wabah coronavirus atau COVID-19 sangat relevan dengan perdagangan hewan liar Jika riset ini memang benar adanya maka hal ini sangat dilarang dalam Islam sebagai agama yang benar Dalam Al-Quran Allah SWT memperbolehkan kita untuk menikmati yang sudah dianugerahkan oleh Allah SWT dan dilarang tegas melampaui batas Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah Yang terceklik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam, binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya Dan diharamkan bagimu yang disembeli untuk berhala Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 3 Rasulullah SAW juga mengingatkan agar manusia senantiasa memakan makanan yang halal Sebagaimana hadis riwayat muslim yang artinya sebagai berikut Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik mula Dan sesungguhnya Allah telah memberitahkan kepada orang-orang mungkin seperti yang diperitahkannya kepada Rasul Firman ya, wahai para Rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau halal Dan kerjakanlah amal solid Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Dan Allah juga bertirman, wahai orang-orang yang beriman Makanlah rezeki yang baik-baik, yang telah menceritakan kepada kamu telah kami rispikan kepadamu Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan Karena jauhnya jaraknya ditemunya Sehingga rambutnya pustut, masai, dan berdebu Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku Padahal makanannya dari barang yang haram Minumannya dari yang haram Pakainya dari yang haram Dan diberi makan dengan makanan yang haram Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Sahabat Al-Hariya dan kaum Muslimin yang dimuliakan Allah SWT Wan dan Wuhan merupakan dua kata yang tidak serupa Serta memiliki makna yang berbeda Namun, dari dua kata tersebut Kita bisa mengambil hikmahnya yang besar yang bisa diambil Yaitu seorang manusia diperbolehkan untuk menikmati yang sudah disediakan oleh Allah SWT Namun ada batasan-batasan yang tidak boleh untuk dilanggar Termasuk juga jika seseorang yang berorientasi dunia Niscaya ia akan menjadi pribadi yang terpuruk Dan Wuhan itu merupakan ujian yang terperat bagi seorang hamba Karena ia menjadikan dunia segala galanya dan takut akan kematian Semoga kita mampu menghadapi dari ujian dan fatah morgananya dunia Semoga kita dijauhkan dari Wuhan dan perilaku yang melampaui batas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!